Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi data seluler yang tidak mau muncul di HP Android Padahal disini kasusnya itu sudah kita aktifkan ya teman untuk data selulernya Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya disini langsung aja kita praktekkan ya Nah sebenarnya untuk masalah ini sendiri ya teman jadi disini masalahnya itu apabila data seluler kita aktifkan Namun untuk jaringannya itu tidak mau aktif ya Disini untuk cara pertama silahkan teman-teman bisa buka saja setelan di HPnya seperti ini ya Kemudian di setelan ini kita pilih saja bagian jaringan seluler yang ini teman-teman ya Disini kan ada dua kartu yang saya gunakan kita pilih saja untuk kartu yang kita gunakan sebagai data seluler Ini saya contohkan yang Indosatoridu ya yang ini kita pilih saja Nah disini biasanya itu kasusnya itu ada masalah di bagian nama titik ases ya teman-teman yang ini Atau yang biasa disebut itu point ya teman-teman di bagian nama titik ases ini Kita klik saja seperti ini Nah disini kan karena saya menggunakan kartu Indosatoridu biasanya itu ada masalah Biasanya itu APN-nya atau nama titik asesnya itu hilang ya teman-teman Nah untuk cara mengembalikannya apabila itu tidak ada disini kita bisa klik saja yang bagian setel ulang ya teman-teman yang bawah ini Disini silahkan teman-teman pilih saja setel ulang seperti itu Nah kemudian setelah kita setel ulang seperti ini silahkan teman-teman pilih saja yang ini ya teman-teman yang defaultnya Nah yaitu yang isat web seperti itu Nah disini sudah tercentang ya Ini artinya untuk APN-nya atau nama titik ases dari kartu kita itu sudah kita setting Nah apabila dengan cara ini ya teman-teman untuk nama titik ases atau APN-nya itu sudah kita setting Namun posisinya itu tidak mau aktif ya masih error Disini kita lanjut ke cara yang kedua Nah untuk yang cara kedua ini silahkan teman-teman bisa buka saja telepon di HP-nya seperti ini Kemudian disini kita bisa ketikkan saja kodenya itu bintang bagar bintang bagar 4636 bagar bintang bagar bintang seperti ini ya Nah kemudian teman-teman itu akan diarahkan di bagian menu penguji ya Disini karena kartu yang saya gunakan itu kartu kedua ya teman Jadi kita pilih saja yang informasi telepon 2 seperti ini Kemudian disini kita pilih saja yang ini ya Setel jenis jaringan yang disukai seperti itu kita klik Kemudian disini bisa saja ya teman-teman ini kita pilih saja yang LTE only seperti ini Nah setelah kita pilih LTE only disini kita bisa aktifkan saja seperti ini Nah disini punya saya ini langsung muncul ya teman-teman untuk jaringan seluarnya ya Ini ditandai dengan logo 4G plus ya teman-teman ini artinya untuk kasusnya itu sudah bisa kita aktifkan kembali Namun apabila dengan cara tersebut masih error ya disini silahkan teman-teman bisa langsung restart saja ya untuk HPnya Biasanya dengan cara seperti itu maka nantinya untuk data seluler di HP kita itu bisa kita aktifkan kembali dan bisa muncul ya Dan kemudian bisa kita gunakan sebagaimana mestinya kembali seperti itu Oke teman-teman ya apabila ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai bertemu tutorial selanjutnya